Menang jauh dari Anggi Angga ini, Fahmi Husa ini akhirnya move on dari kisah pilunya. Fahmi pun terang-terangan menyatakan sudah tak cinta dan ogah rujuk dengan Anggi. Yang kini telah diceraikannya secara lisan. Seolah mengucapkan selamat tinggal pada Anggi, Fahmi pun mencoba move on dengan mencari penggantinya. Pemuda asal kampung Sindang, desa Mekarsari, kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor ini tengah mendekati janda. Tak tanggung-tanggung, janda yang didekati Fahmi bahkan lebih dari satu dan diakui berwajah lebih cantik dari Anggi. Upayanya mendekati janda ini pun didukung oleh anggota DPR RID di Mulyadi. Bahkan mantan Bupati Purwakarta itu sampai rela membuat pesta pernikahan untuk Fahmi. Adapun para janda yang didekati Fahmi adalah wanita yang dulu pernah viral. Yakni TNDO Jol yang viral dengan kisah hidupnya. Hingga normalisma yang juga viral karena kisah rumah tangganya diselingkuhi oleh ibu kandung sendiri. Dua-duanya kini dikenal sebagai seleb TikTok berkat kisahnya yang mencuri perhatian netizen di media sosial. Salah satu dari mereka bermula saat dijodohkan oleh Dedy Mulyadi. Pria yang karib di sapakang Dedy ini mempertemukan Fahmi dengan TND. Lewat pertemuan itu, Fahmi jadi salah tingkah dan menyebut TND lebih cantik dari mantan istrinya, Anggi. Sayangnya, saat hendak dijodohkan oleh Fahmi, TND mengaku sudah memiliki ketasih. Namun, pacar TND yang berprofesi sebagai tukang bambu ini belum mendapat restu. Sehingga Kang Dedy bersemangat untuk menjodohkan Fahmi dengan TND. Ia bahkan rela membiayai tenda dan organ tunggal pernikahan hingga membayar DP perumahan. Lantaran sama-sama mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga, warganet pun menjodohkan keduanya. Dijodohkan oleh Norma Risma, Fahmi nampaknya kegirangan. Di akun TikTok pada Senin, 17 Juli 2023, Fahmi Hussaini mengunggah berita soal dirinya yang dijodohkan dengan Norma Risma. Fahmi hanya menambahkan emot tersenyum dengan pemberitaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!